menyenangkan punya tanaman kale di kebun di rumah sendiri karena apa? karena si kale ini bisa dipetik berkali-kali bisa umurnya lebih dari 1 tahun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan keluarga asoy di bandung halo teman-teman semua di video kemarin itu saya janji mau mindahin kale redrable sama sekalian mau stek-stekin si kale nero yang anakannya sudah tumbuh banyak sekali terus saya mau semai 3 jenis kale kalenya apa saja yang mau saya semai seperti biasa sebelum lanjut videonya teman-teman jangan lupa di subscribe dulu di pencet tombol merahnya ini semayan kale redrable yang di video kemarin itu saya janji buat pindah tanam nah nanti saya pindah tanamnya di akhir video saja jadi sekarang saya mau semai dulu 3 jenis kale ini benihnya sudah saya siapkan dan media semainya juga sudah saya siapkan rusian 50 kerli 50 siberian juga 50 bismillahirrahmanirrahim mau saya coba semai dan doain ya teman-teman biar yang sepertnya banyak yang pertama mau semai siberian ini media untuk semainya dan kalau teman-teman pengen tahu ini apa aja si campuran media semainya ini tuh ada sekam kelihatannya sekam bakar sekam mentah kokopit apalagi ya humus daun bambu ini ada kohe yang sudah di fermentasi yang sudah jadi kompos malahan pokoknya semuanya dicampur-campur supaya subur buat semai si kale siberian ini kalau teman-teman mau beli si media semainya bisa tinggal pesen aja di toko keluarga asoy media semai subur buat semai sayuran buat semai buah-buahan bisa juga mumpung lagi ada diskon 50% buat pengiriman kargo dari GNT tapi buat kota-kota tertentu aja nih teman-teman sudah ditabur semua ini tinggal disiram sengaja saya nggak mau tutup lagi biarin aja seperti ini nggak ditutup lagi sama tanah nanti biasanya kalau disiram juga agak sedikit masuk-masuk ke dalam terus udah nempel juga di media semai jadi saya nggak mau tutup biarin gini aja lanjut kita semai kali apa ya kali kerli sebenarnya kali kerli itu masih banyak stoknya tanamannya masih banyak yang bisa dijual tapi mau semai lagi nih buat teman-teman yang perlu bibitnya tinggal WA aja ini kerlinya udah ditaburin semuanya sama nggak mau ditutup juga biarin aja seperti ini tinggal nanti disiram kita lanjut ke kale redrasian benih kale redrasian sama kayak tadi ditabur diratain nah ini udah beres semai kale redrasian juga ini tinggal disiram air aja disemprot sedikit aja asal si biji sama si media tanamnya basah dan ini harus ditutup selama dua hari boleh sama kain boleh sama polybag kalau saya biasanya pakai polybag ditutupin supaya nggak kena sinar matahari atau supaya si media semainya gelap jadi si kale nya cepat buat seprut nah ini tinggal disiram dan ditutup sama penutup disimpan selama dua hari nanti dua hari baru dibuka dilihat lagi kalau media semainya kering tinggal disiram lagi biasanya dua hari tiga hari itu udah ngebelah udah mau seprut nanti saya update lagi perkembangannya seprut nggak seprut nanti saya update lagi teman-teman dan buat teman-teman yang mau tahu cara lengkap semai kale nya linknya ada di deskripsi video ini nah teman-teman kita tinggalin semayan ketiga jenis kale ini lanjut saya mau stekin kale nero jadi kita panen anakan kale nero teman-teman disimak terus videonya ya ini penampakan anakan kale nero nya yang di video sebelumnya saya lihatin ini udah mulai lagi banyak daun-daunnya yang terserang jamur harus ditambahin lagi kumus daun bambu kayaknya biar si tanamannya kuat biar nggak busuk batang ini sama anakannya juga itu juga ada anakannya kita panen yang ukurannya gede-gede yang udah bisa disetek ini nanti saya potong di bagian sebelah sini tapi kayaknya saya skip videonya karena nggak ada yang megangin kamera jadi teman-teman nanti bisa lihat hasil panennya aja ya udah beres ngambil anakan kale nero nya dan ini dapet 6 anakan kale nero ini sebenarnya masih banyak tapi masih pada kecil-kecil nanti nunggu agak gedean mungkin saya panen lagi si anakannya teman-teman langsung aja ikutin saya buat nanam kale dari stek batang atau dari anakan kale nya ini udah siap media untuk nanam kale nya dan hasil panen anakan kale nero nya kita simpen dulu aja disini media buat nanam kale nya ini sama kayak media semai tadi ada kokopit ada tanah lembang ada sekam bakar sekam mentah ada daun bambu terus ada kohe yang sudah dikomposkan juga pokoknya ini lengkap banget dan bagus buat nanam tanaman buah dan sayur ini ukuran polybag nya sama kayak waktu itu nyetekin anakan kale red rubble nah teman-teman langsung aja saya mau setek si anakan kale nero nya ini anakan kale nero nya cakep banget tinggal ditancep-tancepin seperti ini sama kayak nanam kale red rubble dari anakan yang di video video kapan ya lupa lagi pokoknya kalau teman-teman stroll ke bawah videonya gak terlalu jauh dari video yang saya upload dari ini sudah beres di setekin semuanya dan ini ada 6 anakan kale nero yang berhasil di setek ini tinggal nunggu 2 minggu baru bisa dipindah tanam mau dipindah tanam ke polybag besar pun udah bisa nunggu 2 minggu juga pasti akarnya udah banyak banget nanti insya Allah saya update lagi kalau udah 2 minggu sama kayak waktu itu setekin anakan kale red rubble nunggu 2 minggu baru dipindah tanam supaya akarnya yang keluar itu lumayan cukup banyak kita lanjut lagi teman-teman masih ada satu lagi yang mau ditanamnya nah ini si kale nero nya mau dipindah tanam ke ukuran polybag lebih kecil dari ukuran polybag tadi buat setek kale nero langsung aja teman-teman kita bongkar kita pindahin si kale red rubble nya biar cepat-cepat gede ambil yang ini dulu nih ambilnya dari bawah biar akarnya terlalu rusak tarik-tarik nih teman-teman ke bawah cuma berapa nih 3 dan ini ukuran polybag nya kecil ya teman-teman ini bisa ditanam 2 minggu ntar 2 minggu kita pindahin ke polybag yang ukurannya lebih gede saya mau tanam dulu ya teman-teman saya skip videonya tau-tau nanti udah beres semua cara nanamnya kayak nanam sayur biasa tinggal dimasukin ke media tanam aja baru 3 yang dipindah tanam saya mau lanjut lagi masih ada sisanya ntar dilihat dapet berapa dari 1 bungkus kemarin yang seprut walaupun sebenarnya ada beberapa yang dimakanin sama binatang kayaknya sisiput tak berjangkang teman-teman saya mau lanjut lagi kalere drabelnya udah ditanam semua ini cuman ada 18 teman-teman tadinya yang seprut itu 32 biji tapi dimakanin binatang nih contohnya kayak gini si daunnya gak ada batangnya tapi tetap ada kayaknya siput tak berjangkang mungkin ya si biangkeroknya nah teman-teman jadi pilih yang mana nanam kalere dari biji contohnya tadi di awal video saya semai 3 jenis kalere atau nanam kalere dari stek dari anakan si kalere yang sudah dewasa contohnya kalenero ini yang tadi juga habis saya tanam teman-teman pilih yang mana nanam dari biji atau nanam dari stek dari anakan saya yakin pasti teman-teman lebih memilih nanam kalere dari stek soalnya lebih gampang dan tingkat keberhasilannya tinggi dibanding nanam kalere dari biji proses tumbuhnya lebih cepat dibanding nanam kalere dari biji tapi kalau teman-teman tanya saya lebih suka yang mana jawaban saya lebih suka yang semai atau nanam dari biji seperti ini karena apa teman-teman karena saya menikmati proses tumbuh kalenya dari biji terus pindah tanam yang kedua terus sampai bisa ukurannya mungkin sebesar ini dan nanti dipindah tanam lagi yang kedua nah teman-teman buat yang mau tahu cara semai kalenero dari biji videonya ada tinggal buka di deskripsi video ini ada linknya terus yang mau belajar nanam kalere dari stek gampang banget tadi saya sudah contohin caranya terus di video-video sebelumnya juga sudah pernah saya contohin tinggal tancapin tancapin aja yang pasti media untuk menanamnya subur kalau teman-teman cari medianya tinggal WA aja saya nomor WA-nya ada di deskripsi video ini mumpung lagi ada diskon ongkir buat kota-kota tertentu untuk pembelian media semai media tanam terus apalagi ya kompos kokopit sekam pokoknya teman-teman WA aja tanyain aja apa aja stok yang ada nah teman-teman semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman yang nonton apalagi buat teman-teman yang sedang belajar nanam kalen dan kita sambung lagi videonya di video berikutnya tentunya da teman-teman teman-teman selamat menikmati terima kasih